Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amabaduh Pemirsa kita kembali di program acara kesayangan kita di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa di acara ini kita akan kembali mengisahkan Tentang kehidupan orang-orang terdahulu yang kehidupan mereka itu sangat luar biasa Patut untuk kita jadikan panutan Patut untuk kita teladani dan bisa kita praktekan dalam kehidupan kita sehari-hari Dimana mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa Apalagi kalau kita cerita berkaitan dengan sahabat Nabi SAW Kisahnya sangat menginspirasi kita Kisahnya sangat layak untuk kita jadikan teladan Dimana mungkin dahulu kita dapati seorang sahabat Nabi SAW itu disiksa Sampai uh dasyat Atau mungkin kisah kepahlawanan yang sangat luar biasa Yang kayaknya di hidup zaman sekarang itu gak mungkin kita berbuat hal seperti mereka Namun pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ceritakan tentang sosok sahabat Nabi SAW Yang sangat luar biasa Dahulunya dia adalah seorang yang kuat sekali dalam menentang Nabi SAW Sangat menghalang-halangi orang-orang yang masuk dalam agama Islam Dan dia gak ragu-ragu untuk menyiksa orang-orang yang sudah masuk dalam agama Islam Tapi ketika cahaya Islam masuk dalam dadanya Ketika Islam telah merubah dirinya menjadi yang seseorang yang sangat apa ya Jelek kepribadiannya dahulu Sehingga ketika Islam datang maka berubah menjadi Masya Allah luar biasa Semua orang berhak berubah Semua orang berhak untuk memperbaiki dirinya Sebelum datang malaikat pencabut nyawa Dan dicabut nyawa kita Artinya kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita Makanya hari ini di kesempatan kali ini Kita akan ceritakan tentang sosok sahabat Nabi SAW Yang bernama Suhail bin Amru Masya Allah Nah pemirsa Suhail bin Amru ini adalah salah satu tokoh kreis Yang sangat luar biasa Memiliki kedudukan yang tinggi Dan ini Lisannya pemirsa Lisannya itu Kalau ngomong itu Udah gak ada lagi yang bisa membantahnya Kalau debat sama dia Wah bonyoklah Gak bisa menang Karena dia ahli dalam berargumen Ahli dalam Apa istilahnya ya Kutbah Berorasi Kalau jadi orator ini Hebat Pokoknya kalau debat sama dia Gak bisa menang lah Susah menangnya Nah pemirsa Suhail bin Amru ini sayangnya nih pemirsa Ketika di awal-awal keislaman Para Sahabat itu kan mengajak Rasul mengajak Kepada para orang-orang kafir kurais Penduduk Mekah Untuk masuk ke dalam agama Islam Sayangnya Suhail bin Amru ini Beliau menolak Ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal nih pemirsa Dia itu bukan orang bodoh Dia itu bukan orang belon Dia orang cerdas Orang hebat Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Fathul Maka Mengatakan Barang siapa diantara kalian Bertemu dengan Suhail Maka jangan Memperburuk Pertemuannya Maka aku bersumpah Bahwa Suhail Adalah seorang yang mempunyai Akal dan kemuliaan Orang seperti Suhail Tidak bodoh Tentang Islam Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suhail itu orang cerdas Orang pinter Tapi sayang Hidayah ketika Di awal-awal Islam itu Belum masuk ke dalam hatinya Dia senantiasa Menghalang-halangi orang Da'wahnya keras Untuk menghalang-halangi orang Dalam masuk Islam Hei Kalian jangan ikuti Agamanya Muhammad Kalian jangan ikuti Agamanya Muhammad Hebatlah dalam menghalang-halanginya Sampai Kalian nih Kalau mau apa Keluarga kalian bagus Kalian dengeri perkataan Suhail Wow Gitu lah orang-orang kurais Tapi pemirsa Mbak petir Di siang bolong Yang panasnya Ngembleng Bayangin nih Kalau sampai nanti Nyangkol Di tengah sawak Panasnya Jeplak Keringat sampai muncul Tiba-tiba ada geledek Ada petir Nyambul Tua Gak nyangka-nyangka Begitulah Ya kira-kira Gambaran yang ditimpa Oleh seorang Suhail bin Amru Ketika mendengar Bahwasannya Anaknya Putranya Yaitu Abdullah bin Suhail Dan juga putrinya Yang bernama Umu Kulsum Tiba-tiba Mengikuti agamanya Muhammad Wah ini gak bener nih Kok bisa Aku adalah orang yang paling menentang Da'wahnya Muhammad Eh tiba-tiba sekarang Putraku Anakku Putriku Eh malah mengikuti agamanya Muhammad Ini kan Penghinaan Ini Ini anak kurang acar Kalau bahasanya ya Dahulu Dia gak tau Bahwa bapaknya itu adalah Orang yang paling menentang Da'wahnya Muhammad Eh tiba-tiba Ini anaknya Putrinya Putranya juga Masuk dalam agama Islam Allahu Akbar Orang lain disiksa sama Suhail bin Amru Kali ini anaknya juga Boro-boro Siapapun yang masuk dalam agamanya Muhammad Bakal akan disiksa Mau orang lain Apalagi anakku Kusiksa dia sampai apa Makanya Bamiro Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ketika Kaum muslimin mendapatkan lampu hijau Untuk berhijrah yang pertama Yaitu hijrah ke negeri Habasya Maka anaknya Abdullah bin Suhail Dan Umi Umi Kulsum Ya binti Suhail Juga ikut hijrah ke Habasya Untuk menyelamatkan agamanya Kenapa Kalau dia tetap tinggal di Mekah Hancur Tiap hari disiksa sama bapaknya Hancur Diperintahkan untuk kembali ke agama Nenek Moyangnya Yaitu menyembah Berhala Nah itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya hati Suhail itu remuk itu Ketika mendengarkan bahwasannya Ternyata anaknya Itu masuk ke dalam agama Islam InsyaAllah Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia tahu bahwasannya Anaknya Yaitu Abdullah Dan juga putrinya Yaitu Umi Kulsum Masuk ke dalam agama Islam Dan dia hijrah Untuk meninggalkan kota kelahirannya Untuk meninggalkan tempat kelahirannya Maka aduh Gimana caranya aku bisa mengajak anakku Untuk kembali ke agama Nenek Moyangnya dahulu Bingung Suhail Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa dekade telah berlalu Itu muncullah berita-berita Hoax Ketika masuk Islamnya Umar Kemudian Sampai ke negeri Habasah itu Jadi kan Kau muslimin di negeri Habasah itu Sudah Alhamdulillah Mendapatkan perlindungan yang baik Oleh Raja Najasyi ketika itu Jadi mereka bisa menjalankan Agamanya Menjalankan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan baik di Habasah sana Pemirsa Nah Hingga Akhirnya Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Muncul Muncul berita Bahwasannya Eh Kaum muslimin itu Udah aman Eh Kaum muslimin itu Di Mekah itu Hidupnya udah enak Udah aman Gak ada di sisa-sisa lagi Apalagi Semenjak Umar bin Khotok Masa Islam Wah udah aman itu Enak lah Kalau kalian mau pulang Pulang lah silahkan Udah enak Kalian tinggal di Mekah Gak ada lagi Orang-orang Kureis Orang-orang Kapil Kureis Indonesia Nisa lagi Ya Muncullah berita-berita Seperti itu Hingga beberapa Para sahabat itu Karena rindunya mereka Terhadap Rasulullah S.A.W Ingin rasanya Ia kembali ke Mekah Hidup di Mekah Untuk bertemu dengan Rasulullah S.A.W Dan Apalagi Dapat bumbu-bumbu Katanya Hidup di Mekah itu Udah gak ada sisa-sisa lagi Gitu Maka pemirsa yang rahmat Allah S.A.W Abdullah Bin Suhail Dia tertarik Untuk kembali Dia tertarik Untuk pulang Ke Ke Mekah Maka dia pun Mengemaskan barangnya Dia pun Beranjak Dari negeri Habasah Yang ketika itu Dia sudah aman Pentram disana Dia beranjak Menuju Pulang Ke Mekah Dan pemirsa yang rahmatnya Allah S.A.W Taukah Anda Bagaimana Hal apa Yang akan Menimpa Abdullah Bin Suhail Ketika dia Sampai Di Mekah Insya Allah Pemirsa yang rahmatnya Allah S.A.W Kita akan lanjutkan kembali Setelah jeda Yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana S.A.W Pemirsa Kita balik lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Suhail bin Amru Dan kala ini Ya kisahnya ini Dia Masih dalam keadaan kafir Dan pemirsa yang rahmatullah S.A.W Tadi Di segmen sebelumnya Sudah kita ceritakan Bahwasannya Anaknya kan hijrah Karena udah masuk Islam Dapet siksaan dari ayahnya Dapet siksaan dari orang-orang Kafir Quraish Akhirnya dia hijrah Ke negeri Habasa Ketika mendapatkan berita Bahwasannya Kau muslimin Katanya nih Di Mekah Itu sudah aman Hidupnya itu Udah gak ada lagi Gangguan-gangguan Dari orang-orang Kafir Quraish Udah nyaman gitu Jadi membawar agama Mau beribadah Itu udah Diperbolehkan Jadi pemirsa Akhirnya Abdullah bin Suhail Pulang Ke Mekah Berharap kehidupan di Mekah Itu jauh lebih baik Eh 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 Pemirsa Belum sampai Mekah Belum masukin Kota Mekah Masih aja udah deket Kota Mekah Abdullah bin Suhail Tiba-tiba Diambil Eh diambil Dicegat Oleh bapaknya Yaitu Suhail bin Amru Eh itu loh Arab nanti gue Bapak Pasti gue mau pulang kan Cekal 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 Oh no apa gimana Oh tanggup Oh tanggup Oh tanggup Oh tanggup Hah Oh Oh apa gimana Tanggup nih pemirsa Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Dibawa pulang ke Mekah Dibawa pulang ke Mekah Bukan Enak-enak Bukan seperti Apa yang ada dalam pikirannya Enggak Ternyata Ditanggup pemirsa Allah Akbar Udah ditanggup Ikat Dicokso Kenul Oh no kiduloh Nah Masuk ke dalam Sebuah kamar Yang gulap 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 Tengguh Gak nampak apa-apa Misal Disitu dia disiksa Oh Allah Yang awalnya Pemikirannya itu Abdullah bin Suhail ini Kalau udah pulang Aman tentrem Ibadah enak Ternyata Enggak Wih Belum sampai Mekah Udah ditangkep dia sama bapaknya Wih Itu dibawa pulang Ditaruh di ruangan gelap Gulita Setiap hari dipukuli Wih Abdullah Kamu harus kembali Ke agama nenek moyang mo Kue cem malon-maloni Jangan malu-malui Bapakmu Bapakmu adalah orang yang paling menentang Agamanya Muhammad Eh kamu pula Kurang ajar masuk pula kamu Dalam agamanya Muhammad Dagar kamu Malu-malui keluarga Tak coret kamu dari kartu keluarga Oh gak ada kartu keluarga ketika itu Nah intinya gitu Dia Malu-maluin keluarga Dianggap ketika itu oleh Suhail Ya Dan memirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap hari disiksa Pih Pih dulu Kue masih tetap Di agamanya Muhammad Atau dia pilih mati Oh apa Aku pilih mati Wodih siksain lagi Tapi sengaja gak dibuat mati Gimana Oh gak anak kok Mau dipateni Pih loh Nah Akhirnya pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Karena siksaannya itu Sangat luar biasa Antara mati dan hidup lah istilahnya Kalau mati-mati sekalian oke gitu Kalau hidup enak-enak terus ini Ini Hidup Terasa gak hidup Mati Oh gak mati Jadi akhirnya serba salah Akhirnya Abdullah bin Suhail pun Mau gak mau Ya wes lah pak Timbang Aku balik nih lah Anang agama lama aku Akhirnya Abdullah bin Suhail pun Kembali ke Agama jahilianya Ya Amirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Suhail pun senang Oh Alhamdulillah Akhirnya aku bisa Mengembalikan keluarga aku Oh aku senang Anakku udah balik ke agama Semula Eh Weh tengok Muhammad nih Dasar weh Tengok nih Anakku udah balik lagi nih Sombong Dia gak tau Ternyata Abdullah itu Karena udah gak tahan lagi Atas siksaannya itu Mau gak mau Ya Lisanya Harus mengucapkan hal yang diinginkan oleh bapaknya Tapi dalam hatinya Itu gak mau Sedikitpun Sedetikpun Untuk meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap mencintai Rasulullah S.A.W Kok tau sampe Ya ya Ngerti Terbukti Dalam buku ini Dikisahkan Nah Jadi kisahnya nih Pak Mirza Pas Rasulullah S.A.W Itu udah hijrah Ke Madinah Kemudian kan Beberapa tahun kemudian Itu kan terjadi Perang yang namanya Perang Badar Bapaknya ini Suhail Suhail udah petendeng-petendeng Hari ini Kita ratakan Orang-orang Muhammad Kita datang dengan pasukan yang luar biasa nih Seribu pasukan Oh Sewu pasukan Melawan pasukannya Muhammad Tapi roh sih Apalagi sekarang Aku ditemani oleh putra Kesayangan Abdullah bin Suhail Wah enggak lah Pemirsa Pas sampe ke Badar Tau gak Pemirsa yang Rahmatullah S.A.W Ayo Kita buat barisan Pas buat barisan Tiba-tiba Si Abdullah bin Suhail Datang Pak nyili pedangnya Pak Pedangnya apa Ini sih Diambil pedangnya Si Apa Suhail bin Amru Melayu Lari Abdullah lari Wih Dullah Pedang Gue nang di Rupanya Melipir Abdullah bin Suhail Ketempat Perkumpulannya Kaum muslimin Pak Aku rasudi Memerangi Rasulullah Pak Aku akan berdiri Hari ini Yang menghadap Kalian Orang-orang Kapir Aku akan berjiat Di jalan Allah Untuk memerangi Kalian Walaupun jumlah Kami sedikit Walaupun kami Gak banyak Tapi aku yakin Hari ini Allah pasti Akan menangkan kami Allah akan Muliakan Islam Dan kalian semua Rata Wow Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Keyakinan tersebut Membuat kecewa Yang sangat berat Ya sehingga Pukulan tersebut Seakan-akan Ini belum perang aja Ini udah kalah Udah keok Kenapa? Bah karena Anaknya yang disangka-sangka Itu sudah betul Agamanya Agamanya udah yakin Ya itu agamanya Orang jahili ya Eh tiba-tiba Pas di medan perang Melipir Kembali ke agamanya Rasulullah S.A.W Kembali ke agama Islam Hingga akhirnya Aduh Udah kalah duluan Mental dari Ya Suhail Dan pas perang berkecamuk Gojek Buar Tidak tahu sejarahnya Orang kapir Kocar-kacir Lari sana Lari sini Ke pelintir-pelintir Dan keok Berokokok Kokok Keok Kalah Dalam peperangan Badar tersebut Jumlah kematian Yang mereka timpati Banyak Pembesar-pembesar mereka Sebagian tewas Dalam perang tersebut Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kah Nasib Dari seorang Suhail bin Amru Ketika selesai Dalam perang Badar Insya Allah Akan kita ceritakan Setelah jeda yang mau lewat Berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Suhail bin Amru Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi udah kita kisahkan Bahwasannya Suhail Terjadi perang badar Dan anaknya Sudah membelot Ke Kaum muslimin Memerangi ayahnya Dan kita tahu Hasil dari perang badar itu Ya kaum muslimin Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Meraih sebuah kemenangan Sehingga Ya banyak Dari orang-orang kafir itu Menjadi korban Dan meninggal dunia Dan Sedikit juga Yang menjadi tawanan perang Di antara Para tawanan-tawanan Kaum muslimin Yang dibawa pulang Ke Madinah itu adalah Sosok Ini Suhail bin Amru Akhirnya Pemirsa Aduh Padahal pas berangkat Optimisnya minta ampun Eh pas kena perang Kocar kacir Kalah pula Eh jadi tawanan Allahu Akbar Nah Gitulah Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Kalau udah kena Tawanan Jadi tawanan perang itu Ya jalan satu-satunya Adalah menebus dirinya Bayar misalkan Atau bagaimana caranya Bisa menebus dirinya Dari kaum muslimin Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pas Suhaili kan Bukan orang biasa Bukan orang kiri-kiri Enggak Ya orang kaya Orang suki Nah Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dia tuh mau menebus dirinya sendiri Yaudah Tak tebus diriku sendiri Wah duitku banyak kok Nah Taukah Anda Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pas nampak ya Yaitu Umar ibn Khotob Lewat depannya Siapa Pemuda ini Siapa orang ini Kata Umar ibn Khotob Wah itu Umar Si Suhail bin Amruh Suhail bin Amruh Ya Rasulullah Kata Umar ibn Khotob Rasulullah Boleh gak tak tinju tuh Mukanya tuh Sampai giginya copot Kata Umar Umar jangan main-main Kalau bilang Wah munggu kata Rasulullah Bonyok itu Suhail Betul Umar aja main-main Kalau kita segini Umar Abis Bukan giginya copot Hidungnya pun menyok Kena itu Betul Dia bilang Ya Rasulullah Tak rotokkan gigi depan Rasulullah Biar dia itu gak bisa Berkoar-koar lagi tuh Mulutnya itu tuh Yang tukang apa itu Ngasih orasi-orasi itu Supaya orang Ngalang-ngalangi orang Islam Itu di Mekah Ya Rasulullah Cotok sikitnya Sikit aja Dua picik gigi depan itu Protol itu Boleh Rasulullah Apa kata Rasulullah Rasulullah Alayhi wa salam Ketika menanggapi Perkataan Umar ibn Khotob Biarkan dia Wahai Umar Kata Rasulullah Bisa jadi Suatu saat nanti Kamu akan melihat Darinya Apa yang membuatmu Bahagia Insyaallah Kata Rasulullah S.A.W Karena Rasulullah Tahu Ini suhal Ini bakalan masuk Masuk Islam Insyaallah Dan kedepannya Nanti akan membuat Hal yang spektakuler Sehingga Umar ibn Khotob Itu akan berbahagia Dengan Perbuatan dari Suhail Nah Jadi pada saat itu Kalau dibiarkan Nanti itu Wah Gawat Suhail bisa ompong Masa depannya Gitu kan Nah Pemirsa yang Rahmatullah S.A.W Jadi akhirnya Gak jadi tuh Ditinju sama Umar ibn Khotob Dibiarilah Si Suhail tadi Pas sudah dibiari Lepas dia Bukannya Tobat Pemirsa Makin menjadi Juga Suhail nih Aduh Kapan Tobatnya Ini terbukti Kan setelah Perang Badar Dan perang-perangan Yang berikutnya Terjadi namanya Perjanjian Hudebiah Kau muslimin itu Gak boleh masuk Ke Mekah Siapa yang balik Ke Mekah Maka tidak boleh Balik ke Madinah Ditangkep Sementara Orang kapir-kapir Itu boleh-boleh Sasa-sasa Yang keluar masuk Jadi seakan-akan Ini memang Udah gak bener lagi Ini perjanjiannya Gak pas Tapi kata Rasulullah Ikuti Karena ini Rasulullah Tahu Masalahnya Jadi Tukang catatnya Rasulullah itu Ali bin Abi Talib Ali Catat Pas memperjanjian Hudebiah Sementara Orang-orang kapir Kurais ini Itu diwakili oleh Suhail Suhail bin Amruh Jadi diperintahkan Sama Rasulullah Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Apa kata Suhail Langsung dibantahnya Aku gak kenal yang kayak gitu Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim Gak akan mengingat terima Tulis aja Bismillah aja Tulis aja Bismillah Allahumma Bismillah Allahumma Dengan menyebut nama Allah Ya Allah Udah itu aja Aku gak terima Kami gak terima Kalau dengan tulisan yang Kau bintah Ali bilang Rasulullah Rasulullah Tunggu Gak apa-apa Ditulis sama Ali Bismillah Allahumma Nah gitu aja Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah Ali tulis Perjanjian itu dibuat Muhammad Rasulullah Buat Muhammad Rasulullah Apa kata Suhail Tunggu Jangan dibuat Muhammad Rasulullah Kalau kami Seandainya Rido dengan Tulisan yang dibuat Masih Ali Bahwa sana kamu adalah Putusan Allah Bahwa sana kamu adalah Rasulullah Maka kami gak akan Memerangimu Selesai perkara Jangan Jangan-jangan Tulis ya Namamu Dan siapa Bapakmu Itu aja tulis Ali buat Rasulullah Oke Ya Buat silahkan Tulis Muhammad bin Abdullah Tapi sesungguhnya Bener Aku adalah Manusia Aku adalah Utusan Allah Walaupun akan ditulis Itu adalah Muhammad bin Abdullah Tapi sesungguhnya Aku benar-benar Adalah seorang Utusan Allah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya dibuatlah Perjanjian Hudaibiyah Ya Ditulis itu Bismillah Allahumma Ya Dari Muhammad Bin Abdullah Enggak muhat Rasulullah Oke Diikuti terus sama Rasulullah Permainan orang yang dua Jadi seakan-akan itu Orang kabar Qurayyat Sudah menang banyak Ketika di Perjanjian Hudaibiyah Tapi ternyata Adhamir Said Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tahu sejarahnya Orang-orang Kabir Qurayyat itu Akhirnya melanggar Perjanjian tersebut Sehingga Terjadilah Fatul Makkah Terjadilah Fatul Makkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta pasukannya Langsung datang Ke kota Makkah Untuk meratakan Orang-orang Makkah Untuk meratakan Orang-orang yang melanggar Atas perjanjian tersebut Hingga akhirnya Pembesar-pembesar Kapil ketakutan Ketakutan Dan termasuk juga Tuh Suhail bin Amru Ketakutan Dia masuk ke dalam kamarnya Dia kunci Waduh Di tengah-tengah Krisisnya Akhirnya tiba-tiba Deng-deng-deng Wah Aku kan punya anak Abdullah bin Suhail kan Di sisi Rasulullah Dipanggillah seseorang Eh Tolonglah Panggilkan Abdullah Anakku ya Tolong Tolong Bawa sini Batanglah Abdullah Ono apa pak Ya Abdullah Sebenarnya aku malu kali lah Abdullah Tapi tolong Abdullah Kasih aku keamanan Jaminan keamanan Dari Malu Apa kata Abdullah bin Suhail Oke pak Tenang aja pak Sini dulu pak Maka Abdullah datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku memohon Kepadamu Ya Berikanlah keamanan Kepada Suhail bin Amru Atas namaku Kemudian apa kata Rasulullah Aku memberikan keamanan Kepada Suhail bin Amru Ya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasalam Terkait hal tersebut Ya Hai orang-orang Mekah Barang siapa Di antara kalian Bertemu dengan Suhail Maka jangan Memperburuk Pertemuannya Maka aku bersumpah Bahwa Suhail Mempunyai akal Dan kemuliaan Ya orang Seperti Suhail Tidak bodoh tentang Islam Maka biarkan dia Masya Allah Kita tahu Ketika Abadnya Fadul Mekah itu Orang-orang Siapa yang keluar rumah Hapesan gitu Ya siapa yang masuk ke dalam rumahnya Dan dikunci Maka dia aman Maka ya siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan Maka dia aman Kan gitu kan Maka diberilah Jaminan keamanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ketika itu Pemirsa yang rahmatullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mengetahui Kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Suhail bin Amru pun Mengangkat tangannya Dan dia bersahadat Ashadu ala ilaha ilaha illallah Akhirnya Suhail bin Amru pun masuk ke dalam agama Islam Dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Pemirsa yang rahmatullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai disini dulu cerita Tentang bagaimana proses keislaman dari Suhail bin Amru Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Kita akan ceritakan bagaimana kejadian-kejadian Yang menimpah Suhail bin Amru Ketika dia telah masuk ke dalam agama Islam Dan semoga apa yang kita dengarkan Menjadi kekeladanan bagi kita Dan Subhanaka Allah Mubihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton